Harisan kemudian yang memberi makan yang dapat harisan Beribah ibu Karena akad harisan adalah akad pinjam meminjam Yang nerima harisan dia meminjam kepada yang belum nerima Maka bila yang belum nerima makan kepada penerima harisan Berarti mereka makan dari orang yang menerima pinjamannya Dan termasuk riba Ini saya jelaskan di buku Harta Haram Solusinya Solusinya seperti tadi Ada uang konsumsi boleh Di luar harisan Kemudian tidak ada hubungan antara yang dapat dengan siapa yang nanggung makan Ya